Intro Hispula kembali melakukan penyerangan ke dataran tinggi kolon pada selasa 9 Juli dengan rentetan 40 roket Akibat serangan tersebut warga Israel tewas di dalam mobil lantaran dihantam roket Hispula Kebakaran pun terjadi di wilayah dataran tinggi kolon Dikuti benar-benar tribunews.com serangan Hispula dikonfirmasi mengakibatkan dua warga Israel tewas Adapun korban merupakan pria dan wanita warga Israel yang sedang berada di dalam mobil Keduanya sedang melintas di persimpangan NAVA di Route 91 Layanan penyelamatan setempat mengatakan roket Hispula menghantam mobil yang mereka tumpangi Sementara Hispula mengklaim telah menargetkan pangkalan militer NAVA IDF yang terletak tepat di selatan komunitas Ortal Hispula menyebut serangan itu merupakan respons terhadap kematian agennya Yakni ia serkan nafas di Suria pada hari sebelumnya Lantas kematian dua warga Israel itu membuat jumlah yang terbunuh bertambah Selama petokan Israel dan Hispula Terjata sebanyak 12 warga Israel tewas dalam petrokan tersebut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia